Hai kita mulai ya Selamat malam semuanya belakang kedengaran nggak misalnya atau kalau mulai ke springnya kita mungkin ini dulu ya apa dulu ini kira-kira yang akan kita bahas di sini nah sebelum kita masuk ke materi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja angkat tangannya diinterap nggak apa-apa jadi kita langsung di studi aja ya jadi nggak usah nunggu materi selesai nggak apa-apa silahkan kita bisa langsung tanya mungkin disini yang sudah biasa pakai spring banyak ya coba menangin lumayan banyak ya springboard lebih khusus ya lagi springboard orangnya nah jadi ada orang dia bikin workshop atau kumpul-kumpul kemudian di di apa dicetuskan lah istilah namanya microservice ya jadi kumpulan aplikasi ini kumpulan aplikasi atau yang seperti disebutkan Martin Fowler seperti ini definisinya suatu pendekatan dalam membuat aplikasi ya jadi kalau kita bikin aplikasi ya ada cara-cara tertentu atau pendekatan tertentu ya membuat single application jadi aplikasinya satu sebetulnya seberupa serangkaian service-service yang kecil jadi si aplikasi yang satu itu dipecah-pecah menjadi beberapa aplikasi kecil masing-masing berjalan di prosesnya sendiri jadi bukan Biasanya kan kalau kita aplikasi java kan satu war ya satu war di deploy ke token atau ke webspil atau ke application server nah kemudian itu kan satu proses ya Nah kalau disini microservice itu masing-masing punya cara proses sendiri jadi kalau misalnya kita punya lima service berarti kita punya jadi itu maksudnya running in its own proses kemudian dia berkomunikasi melalui mekanisme yang ringan yang lightweight nah ini mungkin maksudnya Martin Fowler ini lightweight mekanisme ini untuk membedakan dia dengan soa atau soap ya soap web service yang jaman dulu itu kan soap jadi dia pakainya protokol XML ada envelope nya di dalam envelope itu ada ada header ada body kemudian disitu nanti ada berapa ada aturan-aturannya gitu nah jadi itu dianggap sebagai heavyweight atau berat nah disini dia lightweight mekanisme biasanya tukeran datanya lewat protokol rest tetapi biasa kemudian format datanya kalau nggak jason XML dan baru-baru ini juga ada yang pakai GRPC walaupun belum terlalu meskip dan bisa juga pakai meskip nah jadi intinya adalah tadi satu aplikasi dipecah menjadi banyak service yang masing-masing dalam diri ya kemudian berkomunikasi dengan mekanisme yang ringan atau sederhana itu nah untuk lebih jelasnya kita akan membandingkan dengan arsitektur yang jaman dulu yang monolith ya jadi kalau microservice itu biasanya diversusnya atau dilawankannya dengan monolith nah monolith itu jadi kita punya aplikasi yang besar satu aplikasi di dalamnya banyak modul kalau di java apa mungkin keadaannya pg jadi banyak pg-nya atau kadang-kadang ada juga yang yang bikin satu aplikasi apa satu modulnya satu war bisa juga tapi semuanya di deploy di dalam satu aplikasi server jadi jangan satu top care atau satu glasspiece atau satu weblogic dan sebagainya nah tentunya nanti aplikasi ini akan di deploy lagi di dalam operating system baru di dalam servernya gitu ya jadi satu server itu nanti isinya seperti ini banyak nah kemudian dari aplikasi ini nanti kan kita tentunya konek ke eksternal service ya ada database ada mail server atau kita mau ke third party seperti payment gateway atau service dan lain-lain nah jadi dia sebagai satu kesatuan konek ke third party service nah kalau microservice nah disini seperti ini kira-kira gambarannya jadi kalau yang tadi satu apa masing-masing modul itu kita gabungkan dalam satu aplikasi server dalam satu proses istilahnya Martin folder tadi kalau disini tiap modul itu dia satu service sendiri jadi dia aplikasi terkonek sendiri di dideploy di satu OS sendiri dan bahkan satu BPS sendiri atau satu mesin lah ya kalau BPS itu kan kita anggapnya ya satu mesin mau dia fisik atau mau dia virtual pokoknya dalam satu mesin itu dia dia sendiri dia semuanya gitu nah kemudian ya tentunya kalau sama database tentunya bisa ya jaman sekarang juga kita apa waktu monolith juga sudah bisa tapi kalau disini ya dia bisa kemudian dia antar modul itu itu juga dia berpisah nah kemudian nanti dia komunikasi ini antara modul-modul ini dia komunikasi menggunakan HTTP atau messaging jadi dia sebagai satu aplikasi yang yang butuh yang apa jalan sendirilah berjudi sendiri nah baru nanti kalau misalnya disini ada komunikasi dengan third party ya yang melakukan komunikasi adalah si service itu sendiri jadi misalnya kita bikin notification service maka dia konek ke mail server nah aplikasi lain yang yang butuh mengirim notifikasi dia nggak langsung konek ke mail server tapi dia akan memanggil notification service untuk menyuruh dia untuk mengirim notifikasi nah nantinya kalau kita mau kembangkan bisa juga notification service ini nanti bisa dikonek ke SMS gateway kemudian bisa ke mungkin apa ke telegram bot atau ke mana gitu ya jadi modul-modul yang lain nggak perlu mikirin bagaimana koneksi ke pengirim message-nya cukup satu aja demikian juga kalau misalnya kita mau melakukan payment nah payment itu ada satu-satunya sendiri ini dia konek ke payment gateway kemudian dia punya database sendiri katanya atau database-nya tidak di-sharing dengan modul-modul yang lain beda misalnya dengan yang ini biasanya kan kita punya tabel payment kemudian ada relasi ke order kemudian order relasi lagi mungkin ke shopping shop ke customer dan lain-lain gitu nah kalau ini nanti database-nya sendiri-sendiri nah jadi untuk memisahkan relasi tersebut juga nanti ada tantangan itu sendiri nah sampai sini yang menjadi tantangan utama adalah kita belum ngomong teknisi implementasi dari sini aja udah kelihatan tantangan utamanya adalah bagaimana memisahkan atas service artinya satu service itu isinya apa aja sekecil apa atau sebesar apa misalnya dari seratus tabel satu service ini mau berapa tabel nih apa tiga atau lima itu ya sepuluh kalau kita rata-rata aja seratus tabel ya berarti kalau masing-masing 10 ya berarti ada sepuluh kalau masing-masing lima ya berarti ada dua puluh nah jadi dari situ aja kita sudah ada tantangan tersebut bagaimana kita membagi pembagian modulnya tersebut nah kemudian nah ini disini kita lihat contoh ya coba saya klik dulu satu Hai nah misalnya kita lihat ke Amazon Amazon mau beli botol minum misalnya nah ini kan kelihatannya dari satu satu ya ini saya nggak tahu implementasinya Amazon seperti apa tapi ya kita kira-kira aja kalau dibikin mikroservis ini yang tampilan produk ini ini bisa jadi dia satu aplikasi sendiri misalnya katalog service kita tahu akan menampilkan detail dari produknya kemudian di bawahnya kalau kita Scroll Hai nah disini ada customer yang membeli botol minum tadi juga membeli lain-lain ini bisa jadi satu sehat sendiri nih ya kemudian ada sponsor produk nah ini satu sehat sendiri customer yang melihat ini juga melihat yang lain kemudian ada special offer kemudian ini deskripsi produknya kemudian tidak bawahnya di sini ada customer QA ada review ya Nah jadi dari satu page ini aja bisa jadi ada banyak service di belakangnya nah contoh lain yang lokal-lain ya Nah ini sini nanti kalau mau tanya dalamnya ada di isinya disini silahkan aja nah ini bukan pesan sponsor tapi ini contoh kasus saja ya Nah disini sama ada katalog kemudian oke di sini ada diskon kemudian deskripsi deskripsi spek dan lain-lain ya Nah disini ada produk yang terakhir dilihat nih ya kemudian customer lain yang melihat sepatu ini juga melihat ini gitu Nah jadi ini bisa jadi satu service sendiri saya nggak tahu dalam mana gimana nanti bisa ditanyakan sendiri kemudian kalau ini kan static page ya Nah jadi dari sini dari satu aplikasi yang terlihatnya cuma satu ini bisa jadi di dalamnya dia terdiri dari banyak dari banyak ini ya dari banyak aplikasi Nah kemudian apa bedanya sama SOA menurut martin Fowler martin Fowler itu yang bikin definisi ini tadi ya jadi kalau kita percaya definisinya dia ya kita percaya aja apa kata-kata tentang bedanya sama ini nah disitu ada link Youtubenya nanti bisa ditonton sendiri katanya dia mikroservis itu sebagian dari SOA ya jadi SOA itu kan banyak intinya banyak service kemudian berkomunikasi tapi dia luas sekali ada SOA kemudian nanti bisa pakai ISB enterprise service bus gitu ya kayak service mix atau mule atau lain-lain gitu nah bisa juga salah satunya dengan menggunakan mikroservis jadi mikroservis itu salah satu implementasi atau salah satu jenisnya SOA kalau makin Fowler nah kalau nggak setuju nanti protesnya makin Fowler kemudian ada juga yang bilang SOA itu jaman dulu susah artinya ya dia di apa kan dipasarkan sebagai enterprise produk jualannya itu jualannya ke korporate gitu kan kurang apa ya kurang dengan rakyat lagi kemudian implementasinya susah kalau yang pernah implementasi SOA itu pasti tahu SOA itu kalau implement SOA itu nggak bisa di coding pakai tangan jadi harus pakai tools atau pakai wizard jadi jaranglah orang yang coding apa pistol atau SSD itu pakai langsung diketik itu jarang jadi biasanya menggunakan menggunakan tools menggunakan wizard gitu ya Nah kalau mikroservis ini dia lebih simpel jadi kita bisa langsung coding aja pakai tool biasa text editor biasa juga bisa ID biasa ya sehingga dia kalau zaman dulu soap itu atau SOA kan biasanya implementasinya SOAP ya SOAP itu biasanya yang main itu cuma Microsoft sama Oracle IBM gitu jadi dengan toolsnya bikin aplikasi softwarenya nah kalau apa dan biasanya bahasanya.net melawan java gitu artinya kita kalau ngomong intro intro itu ya ntar aplikasi bisa ngobrol ya ya pastinya dibahas itu gimana aplikasi Java ngobrol ke.net atau .net ngobrol ke Java jarang tuh java sama Ruby Java sama Python gitu ya Nah itu rada jarang kalau ya yang swap nah tapi kalau mikroservis yang sekarang ini yang apa katanya SOA atau track itu SOA yang dilakukan dengan benar itu karena dia simpel jadi bahasa selain pun banyak gitu jadi kita bisa informen misalnya servisnya yang satu pakai TAP satu pakai go satu pakai jempa gitu jadi kita bisa informen masing-masing dengan bahasa yang berbeda-beda karena ya intinya dia harus dapat request biasa nah kemudian ini plus minus ya nah di sebelah kiri itu ada plusnya yang pertama yang pertama independent development artinya masing-masing service ini kalau kita lihat lagi sini masing-masing service ini bisa di develop secara independent artinya untuk bisa menampilkan katalog notification nggak harus jadi dulu kemudian untuk bisa untuk bisa melakukan payment itu nggak harus ada warna dulu bisa aja misalnya dari dari katalog dia langsung belanja langsung payment gitu nggak bisa ada warna nah kemudian bisa juga misalnya apa promonya udah jadi tapi paymentnya belum jadi jadi artinya ini bisa jalan masing-masing kemudian timnya juga bisa kita asli beda-beda jadi ada tim katalog ada tim notification ada tim apa gitu ya kalau kita pakai scrum springnya juga masing-masing gitu jadi artinya secara development memang dia masing-masing repository juga sendiri-nya 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 sendiri nah kemudian yang kedua adalah independent data-management artinya database nya kan tadi nanti sharing ya jadi artinya yang satu mau pakai MongoDB yang satu mau pakai apa database MySQL yang mau pakai Postgre yang satu mau pakai Kassandra itu bebas saja jadi tidak harus semuanya seragam kalau yang tadi kan yang ini kan ya udah kalau satu udah pakai Oracle ya udah semuanya harus pakai Oracle semua modul ya kalau kan nanti nggak bisa nanti bisa join table-nya nah kalau yang ini dia bisa masing-masing kemudian teknologi juga independent artinya ya seperti tadi kita bilang bisa yang satu PHP yang satu Java yang satu Ruby yang satu Google dan seterusnya asal kuat aja maintenance nya ya karena nanti korangnya kan jadi nggak bisa di tukar-tukar dengan mudahnya nah kemudian rilis juga masing-masing kayak gini yang paling apa yang biasanya di gadang-gadang orang adalah independent scaling jadi misalnya kita mau ada perumum lessel misalnya gitu ya pesta itu kan dia waktunya singkat misalnya satu jam dua jam produknya terbatas seribu produk itu karena ini murah nah orang kan pasti berlomba-lomba tuh apa misalnya pasti banyak banget gitu nah disitu kita bisa melakukan scale-out jadi yang tadinya satu instans kita jadi 10 instans atau misalnya mau ada gebaran atau mau ada tahun baru gitu ya mau musik promo lah gitu itu usernya langsung meningkat tapi di bulan-bulan yang lain sepi dan modul-modul yang lain sepi jadi misalnya dipromo tadi yang nanti itu yang mau apa ya selanjutnya mau masukin ke shopping chart itu banyak tapi yang payment ya kan sesuai dengan jumlahnya kan kalau misalnya cuma seribu item yang payment kan cuma seribu tapi yang datang bisa satu juta nah jadi kalau misalnya kita pakai yang monolith ini harus di-scale semua karena dia dalam satu tepat jadi misalnya kita mau scaling yang proponya paymentnya juga ikut jadi misalnya dari satu ini kita mau scale up misalnya tadinya memorinya 32 giga kita mau naikin jadi 128 giga semuanya naik ya kemudian kalau misalnya kita mau clustering misalnya dari satu instans menjadi 10 instans semuanya akan di-scale out jadi nggak bisa masing-masing padahal kebutuhannya cuma untuk yang tadi promo aja nah kalau ini bisa misalnya yang promonya jadi 10 instans tapi yang payment ya tetap aja satu karena ya RBN dia bayarnya yang dibayar cuma seribu item tadi jadi bisa masing-masing nah itu yang disebut dengan independent scaling nah kemudian eh apa minusnya ya karena nggak ada yang gratis ya di dunia ini jadi kalau ada plusnya ada keuntungannya pasti juga ada ada kekurangannya nah yang pertama adalah bagaimana menentukan level of modularity nya jadi satu service itu isinya atau skopnya itu tanggung jawab dia itu apa aja fiturnya apa aja nah dari situ aja kita udah udah ada ini kalau misalnya terlalu kecil nanti komunikasinya istilahnya CRT terlalu banyak ngakses modul lain itu kan nggak optimal juga karena ngakses modul lain itu masalahnya latency karena beda ada sekalinya panggil method sekarang harus HTTP request nah itu kan ada ada tambahan beberapa millisecond untuk melakukan itu ya belum lagi kita nanti bicara konversi data dari database dikonversi jadi jason dikonversi lagi insert ke database lagi gitu ya Nah jadi itu agak tricky menentukan level of modularity nya mau sebesar apa kalau terlalu gede akhir-akhirnya jadinya monolith lagi bisa mendapatkan keuntungan yang sebelah kiri kalau terlalu kecil kita di elektronis sama CRT tadi ya kemudian karena dia beda maka kita harus pikir masalah intro bagaimana modul 1 atau service 1 dengan service yang lain bisa ngobrol misalnya kita upgrade modul payment atau service payment nah itu API yang baru itu kompatibel nggak dengan dengan modul waletnya dengan katalognya kompatibel nggak jangan sampai kita naikin versinya karena Oh independent release nih ya udah kita tambahin fitur saya kurangin metode-metode yang udah nggak dipakai ya udah nanti ya yang lain jadi jadi nggak bisa jalan jadi versinya harus harus kemudian transaction management yang yang biasanya misalnya kita mau beli ngurangin saluran apa ngurang inventory kemudian lanjut ke payment ternyata paymentnya gagal nih ke paymentnya gagal biasanya kita bisa rollback inventory supaya balik lagi kalau dalam satu database kan kita bisa bikin bikinnya di atas komitnya di bawah nanti apalagi kalau java pakai ad transactional dia mau manggil metode kemana-mana juga bisa dalam satu skop transaction nah ini kalau misalnya beda aplikasi nggak bisa jadi kita harus bikin yang namanya compensating transaction kalau yang biasa main payment biasanya familiar dengan istilah universal jadi ada transaksi balikan misalnya kita udah payment kemudian ternyata gagal stoknya habis gitu ya kalau kenapa gak stok duluan itu kan masalah bisnis prosesnya stoknya nggak ada gitu nah kemudian kita harus bisa cancel payment jadi yang tadinya kita cuman menyediakan metode pay kita jadi harus menyediakan metode cancel payment gitu ya nambah method nambah fitur nambah fitur nambah testing nambah testing nambah biaya ya jadi itu beropek yang harus dibiarkan kemudian masalah deployment development kalau satu ya gampang ya udah cemplungin aja di restart mengenai restart yang mau berapa jam yaitu kan berita lain cuman kan simpel kan ada cemplungin naik mau masalah satu aplikasi ukurannya 200 mega ya soviet cuman artinya cuma satu hal yang harus kita handle tapi kalau seperti ini ini berapa nih satu dua 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 empat limam belum banyak BC ya kanransdi gothernya baliknya kau lebih biar simpel dan testing production yang ini kan tiga environment yang harus kita sediakan kalau ini nah tinggalin aja 3x5 jadi 15 nah jadi seperti ini apa challenge-nya masalah deployment kemudian masalah configuration management ya ini juga bisa kebayang sih dari sini koneksi database username passwordnya aja berapa tiga dan testing production development misalnya di localhost testing di server itu produknya di server disini masing-masing kalau ini berapa konfigurasinya kalau disini misalnya kita cukup kontik Oke untuk upload file itu di folder X gitu ya Nah kalau disini katalognya ngaput kemana ini yang ngaput kemana jadi akhirnya masalah konfigurasi kita harus pikirkan dimana nah kemudian integration gimana cara nyambungin antar mereka ini ya Apakah mau pakai htpl request biasa apa mau pakai messaging apa mau sharing database atau kiriman file Nah itu itu kan jadi harus ada yang dipikirkan padahal tadinya tinggal panggil aja methodnya import panggil classnya dependency injection panggil methodnya beres Nah sekarang kita harus mikir lagi tuh dari sebelum bikin aja kalau mau pakai apa nih mau pakai database mau pakai apa messaging memakai request atau memakai apa Oke kemudian discovery discovery ini artinya gini ini kan banyak nih notification itu adanya di mana di IP berapa port berapa kemudian dari promo mau kirim notif berarti kan promonya tahu IPnya berapa ini berapa kalau notifnya cuma satu kalau notifnya di replikasi di cluster berarti kan IPnya ada banyak berarti kalau lagi load balancing di depannya IPnya load balancing berapa nah jadi itu masalah 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 discovery yang kita harus pikirkan jadi enggak 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 gratis enggak oh disitu diharpon aja ID nya akan bisa bisa direplikasi ya kan replikasi berarti kan bisa nambah tiba-tiba bisa berkurang tiba-tiba jadi air itu bisa datang dan pergi kemudian tracing error nah ini tracing error kalau ini errornya tinggal lihat satu log file lihat aja apa print subtrace ya kalau ini gimana errornya Oh ini apa nggak jalan nih orang udah pilih belanjaan banyak dia mau bayar nggak jalan Nah salahnya gimana tuh Apakah di katalognya Apakah di notification nya kan bisa aja notification ya dia udah bayar gagal kirim di email ternyata error kita enggak handle akhirnya transaksi macet bahkan harus nge-trace nih gimana errornya Apakah di payment Apakah di wallet Apakah di notification jadi itu adalah minus-minusnya sekarang kok banyaknya minusnya nih nggak usah pakai ini aja lah pakai microservice apa monolith aja udah gampang ya ya memang lebih gampang jadi artinya jangan dikit-dikit microservice gitu ya jadi kalau ini trending ya udah kita pakai microservice ini juga in fact best practice nya nanti kalau Google ini saya lupa masukin ke slide banyak orang yang bilang yang udah yang udah implement ya Netflix kemudian nama Google dan katanya best practice implement microservice adalah memulai dengan membuat monolith dulu justru katanya bikin monolith dulu nanti baru dikeluarin satu-satu yang misalnya tadi ini ya kok promo nih kita mau scale out secara terpisah ya udah promo ini disuarin bikin satu service sisanya tetap monolith kemudian misalnya Oh kita untuk yang searching ini mau ada banyak literasi nih literasi pertama cari aja tetapis select bintang from tabel produk where dan lain-lain gitu ya kemudian Oh agak lebih keren lah gantilah pakai ini apa lusen atau solar gitu ya nah ini lagi ganti lagi kemudian yang rekomendasi tadinya ya tinggal dihitung aja rata-rata orang dunia apa gitu ya kemudian Oh kita mau pakai machine learning nah ini kan berarti kan ada literasi yang dia berbeda dengan katalog misalnya katalog itu aja nah karena berbeda jadi kita keluarin kita bikin satu sendiri sehingga dia bisa punya siklus service management sendiri jadi artinya mulainya dari monolith dulu kemudian baru kita keluarin satu-satu nah nanti ada caranya caranya pakai strangle pattern jadi nanti kita akan lihat Oke jadi itu konsep dasarnya kemudian plus minusnya mungkin sampai sini ada yang mau tanya Hai yang mau ikliman mempertimbangkan atau yang Oh ya ada buah jelas kalau gini gimana kalau gitu gimana yang hai 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 ada lanjut Oh ya Oke, Squiddy Ada lagi? Nanti kita bahas Mana si ini? Moderator Saya mau nanya Sekarang ini Saya mau Menggulangkan proses visif Tapi sebenarnya masih belum yakin Sebenarnya aplikasi yang mau dibangun Sudah Tentu belum sih mau Menggunakan proses visif Jadi aplikasi ini Kondisi yang kira-kira Sehari itu ada 300 orang aktif Berdasarkan Ada beberapa yang bilang Kalau Banking Ini tidak tercetak Moderator Service itu Cetaknya untuk yang startup Karena Dari sisi transaksi Kita perlu developer yang benar-benar Ngerti Gimana mekanismenya Kayak Probeksnya Sudah macam Bagi kan Pak Enggy Sempat yang penting Mekanisme Saya ingin tahu Mungkin bisa dijelaskan Mekanismenya Seperti apa Sedangkan belakangnya tadi ya Kalau saya pertanyaannya Lebih terkait dengan Kalau pakai mekosat Kalau pakai mekosat Kita petak-petak Dari satu Lebih banyak Terkait dengan Testing Kalau bukan Berlumat testing Kalau ada Reposit Berlumat 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 Makin banyak Yang harus Biar Berlumat 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 Lebih banyak Fit Eko Terus yang Fit Lebih banyak Jadi Eko Dari dokumentasi Terkait dengan Pertamanya Yang lebih panjang Ini terkait juga Sama yang depan saya Ini dokumentasi Tintagerasinya Tidak ada Ada yang bisa Dipermudian Saya mau nanya Kalau misalkan Sampai ada Beberapa service Yang punya Cycle Diperlensi Itu Baiknya Terus Kita tanya Baik Handlenya Gimana Kalau kita Secara Payment Dan Banking Berarti kita Ngomong Security Juga Nah Kalau Untuk Microservice Sendiri Itu Untuk Security Itu Gimana Kita Buah Handle Terima kasih Oke Kita mulai Yang pertama Dulu Security Security Bagaimana Caranya Jadi Kalau Misalnya Satu Aplikasi Memang Gampang Kalau Yang Ini Oke Kalau Yang Ini Kita Tinggal Pasang Security Pilih Depan Kalau Yang Bawa Kalau Yang Biasanya Yang Umum Dipakai Orang Adalah OAuth OAuth 2 Jadi OAuth 2 Itu Intinya Banyak Aplikasi Tapi Kita Pengen Yang Pertama Single Sign On Artinya Dia Login Sekali Aja Habis Itu Nanti Ke Service Service Yang Lain Sudah Sudah Terulogin Lagi Jadi Single Sign On Yang Kedua Juga Dia Harus Bisa Handle Multiple Protokol Artinya Yang Dia Langsung Browsing Di Web Kemudian Yang Http Request REST REST API Kemudian Mobile Kemudian Juga Misalnya Pake Device Dan Lain Lain Jadi Kita Perlu Handle Semuanya Nah Itu Biasanya Yang Lagi Dipake Orang Yang Mainstream Itu Biasanya Pake O-Out O-Out Itu Itu Ada Satu Ininya Sendiri Nanti Kalau Kita Bahas O-Out Bisa Lima Lagi Sendiri Jadi Nanti Untuk Lebih Detail Bisa Dilihat Di 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 Apa Premise Artifici Di Di Ada Spring O-Out Ada 20 Video Nah Jadi Intinya Adalah Kita Pake Di Waktu Login Jadi Waktu Login Dapet Token Token Itu Nanti Bisa Dipake Baik Di Front End Biasanya Nanti Ada Mekanisme Untuk Waktu Dia Akses Di Front End Dapet Token Naktes Ke Back End Token Akses Untuk Menggunakan Fitur Kirim Notifikasi Nah Jadi Biasanya Solusinya Adalah O-Out Oke Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Apakah Core Banking Untuk Di Banking Cocok Enggak Untuk Menggunakan Microservice Dan Apakah Cuma Startup Aja Dan Bagaimana Masalah Compensating Terenceksion Oke Compensating Terenceksion Sebetulnya Kalau Di Bank Itu Justru Yang Dulu Dulu Apa Yang Lebih Dulu Menimplementasikan Kalau Kita Bicara ATM Itu Kan Panjang Dari Atm Ke Server Atm Nanti Komunikasi Sama HSM Lagi Kemudian Komunikasi Ke Core Banking Core Banking Nanti Database Dan Bahkan Kalau Dia Multilex Misalnya Saya Atm Nya DTN Transfer Ke ATM Nya Misalnya Selan Juri Itu Kan Sudah Mana Mana Sudah Atau Misalnya Kartunya Kartunya Mandiri Dipakai Di ATM Nya BRI Transfer Ke Rekening BTPM Nah Itu Kan Sudah 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 Terlibat Belum Sama Switching Nya Arta Biasa Apalupun Seringgara Apalunya Nah Jadi Itu Sebetulnya Masalah Yang Sudah Lama Diselesaikan Kalau Di Banking Jadi Gimana Caranya Misalnya Gimana Kalau Koneksi Dari ATM Ke BTPN Ke Kartunya Mandiri Server Mandiri Error Kan Jadi Nggak Bisa Verifikasi PIN Kan Ya Dia Terima Kartu Masukin Kemudian Oke PIN Clear Kemudian Transfer Tadi Transfernya Ke Kemudian BTPN Lagi Lagi Down Servernya Atau Lagi Tipu Atau Lagi Apa Pokoknya Non-responding Gimana Caranya Sedangkan Perkening Sudah Didebet Kan Didebet Duluan Kan Ngecek Taudonya Ada Semuanya Clear PIN Dapat PIN Sukses Kemudian Rekening Saldonya Cukup Rekening Tujuan Yang Ada Bisa Dipransfer Secara data Sudah Dipransfer Kemudian Sepertinya Gagal Atau Misalnya Tarik Tunai Uangnya Nggak Keluar Keluarnya Sebagian Nah Itu Kalau Di ATM Itu Sudah Ada Mekanisme Reversalnya Jadi Kalau Misalnya Salah Satu Lag Itu Gagal Maka Dia Kirim Reversal Jadi Misalnya Sudah Sukses Ngurangin Saldo Dimandiri Kemudian Gagal Transfer Ya Berarti Kan harus Balikin Lagi Jadi Ada Reversal Untuk Mengandu Transaksi Transfer Tadi Untuk Mendebit Tadi Dihandu Itu Dua Transaksi Terpisah Yang Pertama Kurangin Yang Kedua Membatalkan Pengurangan Nah Itu Tercatat Dua-duanya Jadi Nanti Kalau Dilihat Lopnya Ada Dua-duanya Nah Jadi Sama Juga Misalnya Kita Ini Kasus Misalnya Kita Bikin Aplikasi Travel Travel Itu Ada Booking Hotel Ada Booking Petawat Kita Booking Petawat Hotel Ternyata Hotel Ternyata Ternyata Hotel Ternyata Di Cancel Nah Jadi Seperti Itu Kemudian Cocok Gak Di Banking Apa Cuma Di Startup Ya Kalau Masalah Cocok Cuma 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 Karena Ini Kaitannya Dengan Tadi Masalah Plus Minus Tadi Kita Dijalankan Jadi Tidak Ada Pengaruhnya Mau Startup Mau Dia Tabrik Mau Dia Bank Mau Dia Apapun Kan Sebetulnya Sama Ya Kalau Programming Apalagi Aplikas Di Bisnis Intinya Adalah Crude Benar Ya Insert Product Cari Produk Buka Rekening Insert Ketabel Rekening Setor Tunai Insert Ketabel Setoran Tabel Saldo Jadi Intinya Adalah Crude Jadi Mau Apapun Sebetulnya Sama Aja Jadi Yang Lebih Mempengaruhi Dia Cocok Atau Nggak Implement Microservice Nah Lebih Lihat Ke Development Lifetitlenya Dan Kemudian Bagian Timnya Misalnya Tim Programmer Cuman 10 Orang Mau Bikin 10 Microservice Ya Masa Satu Orang Satu Project Jadi Nggak Realitif Jadi Atau Programmer 300 Terus Bikin Aplikasi Monolith Satu Itu Susah Management Nanti Ngurutin Koroprik Nanti Udah Tiga Seliri Jadi Akan Lebih Mudah Kalau Kita Splitting Jadi Itu Cocok Cocok Lebih Ke Management Kemudian Karakteristik Aplikasi Yang Dibangun Seperti Apa Seperti Tadi Jangan Awal Microservice Itu Berarti Lebih Ke Karakteristik Aplikasinya Nah Kemudian Tim Bagaimana Kalau Bagaimana Recruitment Ini Sebetulnya Ngeliatnya Gini Aja Microservice Itu Adalah Yang Tadinya Kita Bikin Satu Aplikasi Kita Bikin Beberapa Aplikasi Yang Masing-masing Dianggap Sebagai Projek Terpisah Projek Terpisah Jadi Dari Itu Tinggal Kita Lihat Kita Punya Gak Capability Untuk Menjalankan Beberapa Projek Secara Konkurren Paralel Tadi Ini Sebetulnya Kalau kita Bikin Aplikasi Zaman Sekarang Sebetulnya Sudah Mau Gak Mau Connect Kaya Misalnya Ngirim Email Kalau Zaman Dulu Kita Pakai Instal Sendiri SMTP Service Kalau Sekarang Sudah Banyak Yang Menyediakan Misalnya Mantri Mantri Melchim Dan Artinya Dia Sudah Punya Service Ada API Kita Tinggal Nekin Aja Kita Namanya Integrasi Sama Aplikasi Lain Sama Mikro Service Sama Aplikasi Yang Lain Kita Anggap Sebagai Terpisah Service Jadi Mirip Jadi Secara Tadi Team Building Sama Project Management Ini Tidak Ada Bedanya Sama Yang Bisa Cuma Jadi Lebih Banyak Sama Ya Tadi Integrasi Kemudian Cyclic Dependency Bagaimana Kalau Service A Depend Service B Kemudian Service B Depend Service A Ini Yang Pertama Adalah Salah Tanda Tanda Pembagian Modul Kurang Empat Jadi Mungkin Biasanya Kalau Yang Cyclic Dependency Ini Ini Sebaiknya Dijadikan Service Saja Yang Dipecah Itu yang Pertama Tapi Kalau Misalnya Oke Kalau Tetap Mau Dipecah Nah Yang Nanti Kita Akan Bahas Lagi Kalau Kita Bikin Micros Service Kita Harus Selalu Ready Kalau Service Lain Dan Kira Itu Artinya Kita Harus Di Aplikasi Kita Ini Kita Harus Coding Bagaimana Caranya Oh Kalau Dia Lagi Mati Terus Saya Ngapain Maksudnya Error Jadi Artinya Harus Ada Link Makanya Itu Tadi Menambah Kerjaan Langsung Kambil Function Autometer Pasti Ada Kalau Satu Aplikasi Tinggal Kita Kambil Tapi Kalau Beda Aplikasi Beda Mesin Itu Banyak Hal Bisa Terjadi Bisa Lagi Restart Bisa Lain Lain Jadi Kita Harus Handle Masalah Tadi Kalau Misalnya Service Lain Mati Terus Kita Bisa Handle Artinya Kita Sudah Bisa Memutus Cyclic Dependensi Cyclic Dependensi Itu Si A Mau Start Tapi Dia Butuh Start Dulu Nah Ini Yang Boleh Di Microtervis Jadi A Ini Harus Start Walaupun Semua Yang Dia Butuh Mati Jadi Dia Nyalah Aja Nanti Kalau Misalnya Kita Balik Tadi Dimana Kalau Misalnya Yang Recommended Service Lagi Mati Yaudah Disini Dia Dihilangkan Lama Sekali Itu Dia Tampilkan Rekomendasi Saat Ini Jadi Artinya Ada Mekanisme Callback Nah Sama Jadi Kalau Misalnya Tadi Cyclic Dependensi A Dan B Waktu A Start Jadi Simpli Tampilkan Aja B Sedang Tidak Tersedia Tapi Dia Tetap Harus Bisa Jalan Nanti Waktu B Nyalah Nah Makanya Ada Mekanisme Lagi Untuk Ngetek Oh Dia Udah Nyala Berarti Langsung Dipakai Oke Nah Itu Beberapa Pertanyaan Nah Kita Lanjut Dulu Tadi Kan Kita Bahas Minus Minus Ya Nah Kemudian Bagaimana Solusinya Tadi Jadi Sebetulnya Minus Minus Di Samping Ada Solusinya Cuma Biar Kita Diskusi Tadi Oke Yang Pertama Masalah Deployment Tadi Gimana Caranya Deployment Nah Deployment Ini Biar Nggak Pusing Itu Kita Biasanya Pake Continuous Delivery Continuous Delivery Itu Adalah Lanjutannya Terus Dari Continuous Integration Jadi Continuous Integration Intinya Adalah Kita Coding Kemudian Push Repository Nah Nanti Ada Service Lain Yang Akan Ngambil Update Terbaru Tadi Kemudian Dia Compile Kalau Jalani Testnya Kemudian Sudah Kalau Continuous Delivery Dia Langsung Deploy Dan Di Beberapa Perusahaan Deploynya Production Tentunya Tidak Langsung Production Development Dulu Nanti Development Diting Oke Masuk Testing Testing Oke Nanti Ada Ini Untuk Nanti Mendeploy Production Nah Ini Deploy Production Ini Biasanya Ada Beberapa Ada Banyak Tingkat Tingkat Complication Ada Yang Dia Opti Opti File Nya Kemudian Serpent Produk Nanti Di Remote Kemudian Ada Juga Yang Pake Board Jadi Ada Misalnya Kalau Yang Ini Pakai Slack Ada Slack Board Untuk Deploy Jadi Tantangannya Bagaimana Versi Database Karena Begitu Kita Deploy Itu Dia Harus Kalian Sama Migration Script Jadi Tidak Bisa Misalnya Jalangin Dulu Script Nah Misalnya Take Down Dulu Kemudian Jalan Script Database Kemudian Coffee Ini Config Ini Config Ini Baru Start Lagi Jadi Sekali Kukur Itu Harus Langsung Database Di Author Kemudian Di Download Kemudian Dijalani Testing Smoke Test Kemudian Di Nah Nanti Ada Lagi Teknik Teknik Misalnya Kayak Canary Deployment Canary Deployment Itu Artinya Kita Deploy Keproduk Tapi Tidak Semua User Bisa Akses Kita Batasi Dulu Misalnya 5% Jadi Dari 100% User Yang Akan Menikmati Verity Baru Itu Cuma 5% Bisa Liar Monitor Tidak Debak Kemudian Lancar Berkarnis Oke Baru Bisa Naikin 20% 50% Sampai Akhirnya Seluruhnya Dihensil Aplikasi Baru Aplikasi Langannya Baru Kita Kita Matikan Nah Kemudian Untuk Masalah Deployment Nah Kemudian Untuk Masalah Yang lain-lain Ada Spring Sudah Dibuatkan Jadi Zaman dulu Kita Kalau Mau bikin Mikro Tepuk Susah Karena Yang Sebelah Kiri Ini Kita Harus Kerjain Sendiri Nah Zaman Sekarang Terutama Sebetulnya Kita Banyak Berterima kasih Sama Netflix Pada Dengar Ya Netflix Yang Jual Rental Film Online Itu Dia Puli Mikro Servis Kemudian Yang Dia Pake Itu Dia Open Source Jadi Dia Sudah Punya Ada Ada Banyak Servisnya Di Open Source Kemudian Sehingga Kita Bisa Pake Kita Bisa Pake Dan Kemudian Dibundle Lagi Sama Spring Jadi Yang Biasa Udah Pake Spring Jadi Demudahkan Lagi Kalau Biasanya Kan Walaupun Sudah Ada Library Kita Harus Pake Include Kemudian Kita Pake Class Nah Kalau Pake Spring Sudah Dimudahkan Jadi Kita Tinggal Gambahin Anotation Dan Oke Nah Kemudian Akan Lebih Baik Juga Kalau Kita Membungkus Aplikasi Kita Supaya Dia Menjadi Cloud Native App Nah Ini ada jargon Baru Cloud Native Apa Itu Cloud Native Kalau Kita Bicara Android Native Application Artinya Aplikasi Yang Memang Khusus Dibuat Untuk Android Ion Native Berarti Khusus Untuk Ion Cloud Native Artinya Khusus Memang Dari Awal Kita Mendesign Dia Supaya Bisa Berjalan Baik Di Dalam Cloud Nih Cloud Native Aplikasian Adalah Pendekatan Untuk Membuat Dan Menjalankan Aplikasi Yang Puli Puli Exploit Yang Benar Benar Bisa Memanfaatkan Keuntungan Dari Cloud Computing Model Tapi Keuntungan Kita Menggunakan Cloud Yang Pertama Biasanya Adalah Tidak Usah Repot Pikirin Server Fisik Sudah Ada Tidak 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 Itu yang Harus Kita Eksploitasi Dengan Dengan Maksimal sehingga yang tadi itu yang kasus scale-up itu misalnya kita carinya dari satu instan menjadi 10 instan itu bisa dengan mudah Oke nah gimana cara bikin cloud native app ini Heroku sudah bilang sudah memudahkan jadi ada namanya 12 sektor ada yang pernah dengar 12 sektor cloud-factor itu adalah kiri-kiri aplikasi yang bisa berjalan dengan baik di cloud ini ada 12 item single-code-based multiple deploy jadi tiap aplikasi ada satu reposinya kemudian bisa di-deposit production ke development testing dependency management jadi library yang dibutuhkan ada dependensinya kalau yang berdua ini jaman sekarang hampir senyata kita ya di java dan event di ruby ada ruby-ruby gem ini kaitan agar aktif ya kemudian di PHP juga sekarang sudah ada komposan di kanji kemudian configuration management tadi kan konfliknya beda-beda nih antara produknya dan development testing dan lain-lain nah disini kita konfigurasi itu harus ditentralisasi jadi kita sentralisasi jadi kalau kita jantih satu semuanya update nanti ada beberapa cara ada yang pakai variable ada yang pakai aplikasi lain namanya form itu semacam database tapi untuk konfigurasi jadi kita tidak bisa simpan yang rahasia-rahasia itu bisa simpan di sana jadi semacam HSM kalau yang di banking atau HSM ya HSM tapi buat konfigurasi aplikasi jadi perform kemudian biasanya menggunakan banking service ada service ada MQ dan lain-lain kemudian siklus ya tadi kita udah bahas nah ini nomor enam nih jadi kalau kita udah tahu lah biasanya kalau yang udah biasa klaster itu sesuatu jangan disimpan di memori tapi harus dikluarin jadi supaya kalau dia di klaster misalnya klaster itu kan satu aplikasi ini ada banyak replikanya kan ya jadi misalnya request pertama ke masuknya ke A belum tentu request kedua masuk ke A lagi kalau kita simpan mau dia sudah login memori begitu dia diarahkan ke B maka B nya nggak tahu suruh login lagi ntar abis dia login lagi mau pilih produk diarahin ke C suruh login lagi gitu nah jadi nggak boleh gitu jadi sesuanya harus kita pisahin entah masukin database masukin nah kemudian itu yang setelah kemudian ada lagi ephemeral apa itu ephemeral ephemeral itu di bawahnya ada penjelasan instansi come and go jadi artinya itu bisa di-detroy kapan aja tuh kalau lognya lagi 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 rendah promonya sudah selesai biar gak manal bayar server kita matiin tinggal satu lagi berarti kan di yang tadinya 10 jadi satu di yang 9 ini kan berarti kan dihapus tuh nah kita nggak boleh simpan apa-apa di sana di sana nggak boleh simpan log nggak boleh upload file ke sana jadi nggak boleh ada file file itu kita anggap dia akan hilang nah makanya itu harus ada penelapan khusus biasanya di upload ke perspektif kaya misalnya Amazon S3 atau Google storage ini nah jadi ephemeral kemudian for finding ya setiap aplikasi bisa mengambil request nah ini maksudnya satu aplikasi itu sudah komplit jangan lagi ada aplikasi terus harus ada ngex-nya di depan nah itu harus juga bisa tutup aplikasi ini begitu di start dia langsung bisa terima request kemudian tadi konferensi atau get out bisa direplikasi ini disini saya udah nulis aplikasi ini nulis blog disini kalau di klik jadi apa itu yang dimaksud dengan aplikasi ini harus bisa di aplikasi ini ada beberapa percaya tanya nanti bisa di sendiri kemudian ada log file log file nya dihendor dengan cukur dan ada admin process oke nah kita akan lihat ke Spring Cloud family ya Spring Cloud family ini dia ada banyak isinya ya yang pertama adalah konfigur server konfigur server itu seperti ini kita punya microservice di sebelah diri kemudian dia butuh konfigurasi supaya dirinya jalan ya nah konfigurasinya itu tidak kita tangan di sana tapi kita masukkan ke aplikasi sendiri namanya konfigurasi dia ngambil datanya dari git repository atau dari tadi fold jadi waktu aplikasi ini nyala misalnya dia akan nanya nih oh saya butuh misalnya dari katalog saya butuh payment service payment servicenya ada dimana nah itu nanti nanti pasangin gitu ya kemudian konfigurasi database saya untuk production dimana untuk development dimana itu kita masukin di repo juga jadi semuanya ada kemudian bisa baca dong gitu ya nah nanti kalau barangnya Spring dia bisa enkrip jadi kita bisa enkrip baru ini sehingga yang tersimpan di repo itu ini apa hasil enkripsi nya nanti ada yang request nanti dia akan kalau mau lebih secure lagi tadi pakai fold itu pakai fold itu lebih secure karena dia juga pikirkan dari aspek memori nya dan lain-lain nah jadi disini ada konfigurasi nih seperti kita lihat di sebelah kanan ada aplikasi nya yml itu konfigurasi yang berlaku ke semua apa ke semua ini di pop konflik lah gitu ya kemudian kita bisa bikin konfigurasi untuk masing-masing aplikasi nanti kita bisa bikin lagi konfigurasi untuk masing-masing environment misalnya development testing server ada konfliknya kita taruh sini semua jadi satu tempat aja untuk mengelola konflik nah biasanya juga ini direplikasi supaya dia kalau satu mati ada cadangan kan kalau dia mati ini misalnya pada nggak nyala tuh waktu setakat kan dia akan nah kemudian yang kedua adalah discovery service ini juga sudah ada disediakan jadi kita biasanya masang dua discovery service dan kalau misalnya kita pakai cloud biasanya kita pisahkan di dua availability zone jadi misalnya di Asia sama di Eropa satu misalnya di Eropa satu misalnya di Eropa nah jadi si mikrokartis begitu dia nyala dia mendaftarkan diri nama saya mikrokartis A ID saya sekian port saya sekian nah jadi si B ini begitu dia mau mau ngakses misalnya mau promo dia nanya dulu promo ini adanya di mana nanti dibalikin sama dia jadi tidak perlu lagi kita hardcode di dalam mikrokratis B alamatnya promo itu disini gitu kalau berubah kan nanti ribet jadi nggak di hardcode tapi jadi dia suruh nanya ke diskokartis oke nah kemudian ada API Gateway API Gateway ini sebetulnya juga bukan konsep yang baru ya kalau zaman dulu biasanya di depan dikasih engine X jadi engine X kemudian yang static file HTML, CSS, sama image itu kan biasanya langsung di source sama engine X yang dynamic dynamic baru dilempar ke PHP dari Ruby atau java atau semangat atau semangat nah dia sudah bikin juga API Gateway namanya Zoom Proxy nanti jadi misalnya belakangnya search akan dilempar ke yang tengah kalau slash image dilayani aplikasi image kalau mau payment dilayani oleh aplikasi payment nah ini juga sudah disediakan jadi kita tinggal pakai API API nah oke nah nanti selain itu itu dia ada banyak nih cuma nggak tahu kayaknya kita nggak sempat demokan semua tapi ya kita coba aja nanti jadi diantaranya tadi konflik server kemudian user free server integration ini yang artinya kalau kita memanggil HTTP request itu sudah dimudahkan sama Spring kalau tanpa Spring kita akan handle sendiri jadi misalnya gimana kalau si A ini lagi nggak available gimana misalnya dia dia lagi mati kita dia kan dapat error nih error kita harus handle nah kemudian kalau kita ngakses beberapa kali error terus biasanya kan ada namanya exponential back off ya jadi artinya ngakses 3 kali gagal oh kita kita tambah nilainya jadi ngaksesnya nanti deh 10 detik lagi 10 detik dicobain masih gagal nanti 30 detik lagi jangan langsung 10 detik kemudian dicoba tapi kita 30 detik masih gagal juga 2 menit masih gagal juga 5 menit tapi dicoba terus siapa tau dia nyala nah ini biasanya kan kita coding sendiri nah sekarang kita sediain sama dia pakai fan client nanti jadi otomatis kalau misalnya mati kita sediakan apa callbacknya errornya tapi dia akan coba terus oke loggerancing juga ada loggerancing ini misalnya backend servicenya ada lebih yang satu misalnya ada 3 nah kita harus lihat nah itu sudah sediakan loggerancing ya kemudian tracing tadi disini jadi ee disini gimana caranya kita nge-trace yang tadi error gimana kalau error errornya sebelah mana gimana kalau lemot yang mana yang bikin lemot nah jadi kita harus cari disini nah itu biasanya kan kita harus pasang di masing-masing pasang di masing-masing pasang di masing-masing kita harus bikin message ID atau log ID kita taruh di log kemudian nanti dari banyak aplikasi ini lognya kita kumpulin kita rekap gitu ya nah kalau pakai gini spring dia sudah sediakan juga namanya seluruh sama untuk tracing jadi di lognya itu sudah otomatis sama dia dikasih ID kemudian nanti ada juga dashboard untuk nge-tracenya jadi bukan cuman apa ngasih ID nya tapi juga untuk monitoringnya sudah dibikinkan juga nah jadi seperti itu nah kemudian untuk tadi O-out protektion dan otomatisasi itu juga sudah disediakan spring out jadi kita tinggal pakai aja ya biasa dipakai google seperti apa tinggal time out kalau kita sudah google ya kalau kita sudah login gmail nanti ada youtube google drive semua kan udah gak usah login lagi ya nah itu kita bisa pakai juga tapi di aplikasi kita dengan spring out seperti youtube nah jadi kira-kira itu yang sudah disediakan sama spring dan netflix ya karena dia membungkus barangnya netflix produknya netflix dibungkus supaya lebih mudah digunakan nah jadi seperti itu kira-kira overview nya setelah ini ya paling kita tinggal lihat bagaimana coding nya last thing mungkin apa pertanyaan lagi sebelum ke sesi berikutnya mungkin saya panggil IDA dulu supaya kita kontor dulu jangan sebentar sebelum ke sesi nanti kita ke sesi tenang aja aku serius banget seriusnya orang kayaknya semua ini bentar ya waktu nya sebelum kita ke UE nanti video gue tiga kenangan yang pertama di UE ini ini kita ada gelang dan terus berat sponsor benar ya gbis juga di ada beberapa portion yang kita buka bitover kramaster product owner dan beberapa lainnya ada di port situ jadi kalau misalkan interesse buat explore kita kita open tapi tulis nama di itu aja terus untuk question ini ini siap-siap pokoknya siapin dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya nanti nanti bayanglah dapat oleh-oleh terus nanti jangan lupa yang udah install genius-nya silahkan ke belakang ya yang merasa kebarasan ke belakang nanti itu ada user-nya yang aktifkan aktifasi dan semuanya lalu jangan lupa untuk nulis hashtag-nya ya username memori untuk genius nanti ada enterprise juga 100 ribu jadi silahkan balik lagi yang belum install silahkan install apps-nya genius-nya kemudian masih di belakang sudah dapat hashtag-nya silahkan ditulis di stick note-nya lalu ada di belakang masukin nanti kita dikocok-kocok dikocok-kocok semuanya nanti di sana nanti kita lihat siapa yang dapat oke mungkin pokoknya siapkan lagi pertanyaannya untuk site ini mungkin ada naif demo ya naif demo dulu karena mungkin ini materi Spring Cloud tadinya mau dua mau dua speaker tadinya itu kita tapi karena Spring Cloud ini sangat banyak amat banyak kan tapi-tapi panjang tadi materinya jadi ini kita satu aja karena ini kan banyak materinya fokus oke oke jadi siap-siap nanti karena ini udah banyak materinya nanti oh iya udah kan tadi yang udah join saya udah kasih tau ini kalau mau lihat materinya ada di s.id urlnya s.id gpmslide s.id gpmslide gpmslide sudah just simple as that jadi langsung oke ini tinggal di download atau lihat-lihat sambil lihat-lihat dibuka 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 liat-lihat kemudian nanti nanti ada nanti ada gpmslide kita bisa merasakan bagaimana sih microsoft itu oke oke mungkin terima kasih oke kita lanjut lihat oke sampai jam berapa? 845 setengah jam oke kita lihat setengah jam bisa dapat beberapa aplikasi ya oke yang pertama kita akan mulai dari config service dulu config service jadi disini kita akan bikin hmm nah ini ya kita akan bikin repository ini di repository untuk menyimpan konfigurasi ini source code disini ya di github-nya gpm developer IP saya bikin misalnya meetup 2 config md ini ok oke nah disini tidak ada kemudian saya ccklot Oke, disini kita mulai dari konfigurasi yang pandai dulu ya konfigurasi standar, artinya ini akan dipakai oleh semua operasi kita nah biasanya kalau yang standar kan kita akan bikin misalnya bikin dulu lah, yang paling gampang supaya season outputnya bagus kemudian yang kedua kita akan bikin portnya random aja, karena nanti aplikasinya dalam satu mesin ini kan mau jalan banyak nih kalau portnya kabrakan nanti kan jadi kita akan bikin portnya random kalau random itu konfigurnya, server kemudian port ini kecacet jadi node nanti dia jadi random portnya oke, kita hit put nah sekarang disini harusnya tidak ada 20 masuk nah ini udah masuk ya berikutnya kita akan bikin satu repo lagi untuk config server jadi config server ini akan melihat ke sini nah jadi kalau bikin micro service nanti jangan kaget kalau repositornya banyak oh tadi ada yang nanya ya gimana kalau repositornya banyak ya gimana konsekuensinya harus seperti itu ya oke, nah sekarang kita mau bikin config service nah gimana cara bikinnya tadi kan saya bilang apa katanya handy kan apa mudah yang cepat mudah yang cepat jadi kita kita oh apa ini jajan nah disini sudah ada starternya ya jadi wizardnya sudah ada kalau yang belum pernah pakai springboard jadi kalau kita bikin aplikasi ya kita pakenya mulainya dari website ini kita bikin grup id-nya misalnya id bpm 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 oke nah disini kita sudah jadi aplikasinya nah sekarang kita akan bikin konfigurasi supaya dia membaca repo tadi repo kita tadi oke sambung menunggu ya dia biasanya kalau yang sudah biasa menggunakan apa menggunakan springboard kan konfigurasinya biasanya ini ya application properties ya nah khusus supaya dia bisa ini nanti kita gak bikin application properties jadi ini kita hapus aja kemudian kita bikin namanya bootstrap.iml jadi file bootstrap.iml itu dia di di apa dibacanya sebelum aplikasi jalan kalau application properties kan setelah dia inisialasi di macem-macem baru dia jadi ini sebelum startup dia bacanya dulu kemudian setelah dia baca ini baru dia mengkonfigurasi application context nya nah disini ada springcloud config server git jury artinya kita arahkan ke git repo kita tadi gimana ya nah disini kan ada dua phone ya pake yang ada TPS kalau pake git SSR bisa juga cuma nanti ya kita harus apa kita harus konfigurasi lagi nanti public key dan private key nya oke nah ini kita coba dulu aja oh ya kemudian oke ini config nya cuma tiga aja ya puri cloud on start jadi waktu start dia cloud dulu kemudian hasil code nya ditaruh di folder config kemudian boot track barunya dia baca in dulu ya baca config nya baru dia nyalakan oke nah disini kalau kita mau lihat coding nya disini kita tambahkan lagi ya disini f-enable enable config server nah ini kalau sudah bisa kita jalankan run nah ini karena port nya random tadi kan kita set port nya random ya jadi kita harus lihat di log nya dia pake port berapa kalau nanti gak bisa terses ya susah terses baca nanti nah disini config status di port 62479 biasanya kan kalau di port nya kan 80 ya nah dengan dia jalan di port ini berarti dia sudah sifat membaca config tadi kan kita gak sifat dimana-mana kan port 828 kalau kita jalanin langsung biasanya kan pasti jalanin di port 880 tapi ini jalanin yang berbeda berarti dia sudah membaca port kita tadi ya nah coba kita copy nah ini memang gak ada ya kita lihat itu URL yang dia sediakan apa nah disini ada banyak nah ini ya disini ada URL encrypt ada URL decrypt kemudian key name profile name dan lain-lain ya name itu adalah application name jadi nama aplikasi kita aplikasinya misalnya tadi config service nanti ada catalog ada image dan lain-lain itu kita kasih nama aplikasi kita kemudian profile cml bisa juga profile saja nah sekarang kita lihat aplikasi kita dari config service ini ini apa konfigurasi yang dia yang dia dapatkan nah ini nama aplikasi ini profile karena gak ada profilnya maka dia dibilang dia akan menggunakan default oke disini ada beberapa value namenya config service profilnya default labelnya no dan terusnya dan ini yang dibaca adalah server portnya no dan injection serialization dan output 2 makanya disini outputnya rapi kalau tidak kita pakai ini maka nanti dia akan lurus satu laris ya oke jadi config service sudah bisa nah sekarang misalnya gimana kalau kita jalankan dia di apa kita pengen ada satu konfigurasi khusus untuk si config service ini ya nah caranya kita bikin folder di dalam git repo kita tadi disini nah disini ya kita bikin repo sesuai nama aplikasi nama aplikasinya kan ini config service terima kasih selamat menikmati 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 nah oke untuk yang discover ini kita akan bikin Nah disini ada konfigurasinya Yaitu Eureka Nah jadi disini kita misalnya kita jalankan Dia di port Kemudian disini ada Dia biasanya minta Dijalankan ada dua Kalau cuma dijalankan satu nanti ada errornya Tapi gak apa-apa Kita akan Jalan sama aja Dijalankan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini ada exception ya. Ini exception, dia bilang nggak bisa replikasi karena dia mengharapkan di lima dia jalan di dua di dua di dua instans ya. Nah, ini dia sudah jalan spring Yurika. Sekarang belum ada yang mendaftar ke dia. Jadi, dia belum menerima apa, pendaftaran. Sekarang kita mau daftarkan si konflik service ini ke dalam Yurika ini. Terima kasih. 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 kalau ada error ya gampang, kita kan semuanya pada disini sih dikumpul di gpm user group ya tinggal nanya gitu Terus, kali lagi yang belum ngejoin ya tinggal join aja lah di s3 plus z, kemudian bisa tanya-tanya atau kini sum boleh langsung mau nge-referise PR juga boleh pull request kalau ada apa-apa, tapi yang jelas ya group ini khusus ya untuk bahas gpm stack lah, skala potlink gitu Alhamdulillah, nanti beda lagi, tadi saya sudah share madhab-madhab dari release telegram, ada juga yang lebih 100 tapi kan yang Indonesia cuma beberapa Nah itu saya sarankan semuanya yang belum hijrah, yang belum bisa mukhon dari waslah, saya sarankan segera lah hijrah ke telegram gitu Oh, it's very delicious Sebelum di, itu ada aku ya sisang, silahkan tiga orang mau tanya dulu Satu Dua Satu, dua, tiga Saya mau nanya mas, kita kan pakai springboard ya, karena springboard itu kan belum ada, tahunnya itu belum ada penggunaan kegunaan 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 Nah, terus yang kedua, buat inklusasi desktop, buat mikroservice Nah, misalkan saya punya apa, kedua service yang berbeda, satu ada service buat update balance, kedua ada service buat update experiment Update apa, expired Gak, ini salah satu case aja sih Nah, misalkan kalau misalkan berjalan dengan normal, itu kan gak ada masalah ya Nah, kalau misalkan update balance-nya macam, cuma update expired-nya ganda, itu kan butuh, apa, raw make ya Nah, kalau misalkan kita pakai memorating, itu kan bisa dalam satu transaksional Nah, gimana kalau di mikroservice, kita buat, the practice-nya buat major itu Sudah, itu aja nih mas, terima kasih Sudah ada dua pertanyaan, mungkin kita tampung dulu ya, Pak Pak Oke, pertanyaan pertama ya, non-blocking, bagaimana dengan non-blocking? Non-blocking, sebenarnya jawaban singkatnya sih, sampai ketukung di unitak berikutnya ya Nah, karena di unitak berikutnya kita akan bahas reactive programming Jadi, di situ nanti kita akan dibuat, apa, reactive siapa ya, reactive siapa ya Reactive siapa itu, maksudnya tentang, ya gimana caranya kita membuat asynchronous call Jadi, kita call, berikutnya dibuat aja, nanti reply-nya dari belakangan Nah, nanti itu ngancang topiknya, jadi kita memang sudah agak-agak buat meetup selanjutnya Kemudian, untuk synchronisasi data, synchronisasi data itu sama seperti tadi ya, conversative transaction ya Jadi, misalnya tadi update expire-nya gagal, berarti kita memang harus diakan untuk mengandung update balance-nya tadi Dan itu memang dua lag yang terpisah, artinya bisa jadi juga nanti mengandungnya tadi gagal juga, ya kan Ya, itu memang konsekuensinya distribute application-nya seperti itu Karena aplikasinya dua, jadi kita harus mengkoordinatikan Jadi, nggak bisa rollback seperti single database gitu, nggak bisa memang Nah, terus gimana, ya biasanya kalau yang udah-udah, ya kayak ini ya, misalnya kita bicara payment atau yang lain-lain Oke, itu ada tadi mekanisme reversal tadi, jadi misalnya transaksi gagal di salah satu lag, maka kita reverse transaksi yang terdahulu Misalnya lag satunya kita reverse Gimana kalau misalnya masih gagal juga, waktu kita kirim reversal, reversal itu kan andu ya, membatalkan Ternyata gagal dibatalkan, nggak bisa gitu Nah, gimana caranya? Ya sudah, kita bikin record Record itu ya tiap malam kita ngedam text file, kita compare Kita compare, kemudian kalau ada selisih, kita tuker-tuker unlock, oh salah di kamu, salah di saya, dan lain-lain Sampai akhirnya bisa dicapai kesepakatan Makanya kalau misalnya ngambil uang di ATM, ATM-nya beda Beda bank sama, apa, ATM sama kartu beda, gagal Nah, itu bisa sampai 14 hari itu ya gitu masalahnya Karena dua aplikasi berbeda, dua organisasi berbeda, ya banyak demokrasinya Sama juga ini, mikroservice Gimana kalau tadi update expirednya gagal, ya sudah diselesaikan secara manual Pertama reversal dulu, reversalkan by system ya otomatis Gagal reversal, ya sudah, record Ya, jadi memang itu adalah tadi yang minusnya ya Tidak ada, apa, no freelance lah Jadi plusnya yang tadi-tadi, minusnya ya itu salah satu minusnya adalah masalah yang tadi Kemudian bagaimana migrasi dari monolith ke mikroservice Karena tadi kan, best practice-nya kan, mulainya mikroservice dulu, apa, monolith dulu ya Nah, ada namanya nanti bisa di google, strangler pattern Strangler itu, kalau bahasa Indonesia nya dicekek Dicekek, nah gimana caranya Jadi, yang tadinya besar, sudah cekek Kemudian nanti, dia keluar satu, satu, satu Kemudian ada yang bikin gambar, nah ini, gambarnya agak lumayan bagus Jadi, tadi nya kan, dari browser, dari user Dia langsung ke monolith, kemudian ke database, ya kan Kemudian, di depannya harus kita tambahin tadi, promsi dulu Untuk routing Jadi, biasanya, kita routing nya itu satu URL dulu Misalnya, slash, apa, slash catalog Itu kita biar login ke sini Slash bintang, atau lain-lain, tetap ke monolith Nah, nanti kita bikin lagi yang kedua Misalnya, slash notification, itu larinya ke aplikasi kedua nih Database kedua Slash catalog, ke sini Slash bintang, ke sini Pro, sampai akhirnya Aplikasi monolith yang awalnya tadi, itu sama sekali sudah tidak mendapatkan request Karena semuanya sudah di mapping ke tempat lain Jadi, memang seperti dulu bertahal Ya Nah, ini namanya strangler pattern Nah, cara implementasinya ya, pakai proxy depan ini Proxy depan ini, ya bisa pakai engine X, bisa pakai zoom proxy, bisa pakai macam-macam Jadi, apa Terserah ini implementasinya Yang penting, dia bisa ngerouting Kalau slash ini kemana, slash ini kemana, gitu Ya Kemudian, pertanyaan selanjutnya Bagaimana reporting dan agregat data Ini sebetulnya bukan, apa, juga masalah yang sudah solve, ya Jadi, waktunya, kalau yang pernah bikin BI Ada yang pernah bikin BI Data warehouse Itu kan sumber datanya banyak, ya Ada database Database Oracle Database PostgreSQL Database MySQL Excel Dan bahkan, kalau ada yang pernah ketipan CL PDF Sumber datanya Nah, gitu Tapi, bisa, gimana caranya Ya, kita bikin ETL Kita bikin, apa PCF, ya Kalau PDF harus di-scan, gitu kan Pakai PCF Sampai akhirnya masuk jadi satu ini Satu, apa Satu Satu tempat Kemudian baru di-ambilkan ke dashboard Nah, ini juga sama Si reporting ini nanti Bisa aja kita bikin satu Satu microservice sendiri Nanti dia mengakses banyak, nih Untuk data penjualan Mengakses ke Apa Ke aplikasi order Untuk data Misalnya kunjungan Masuk ke catalog Untuk ke ini Nah, setelah dikumpulin Kita tanya di format Dan lain-lain Lalu kita tampilkan di dashboard Jadi, sebetulnya Kalau ini Bukan masalah spesifik Mikroservice Dan ini sudah Sama aja Kayak kita bikin DI Kayaknya seperti itu Pak Endi Ya mungkin pertanyaan untuk Meetup kedua ini Cukupkan dulu Cukup lah mungkin Kalau yang masih penasaran Penasaran Gimana si microservice ini Seperti yang saya telah katakan Join Di telegram Haha Cukup 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 GPM User Group Lagi pula kan promo Pernama juga Jadi GPM User Group Terus telegram Atau yang suka DFOX ID ID DFOX Jadi Silahkan tanya disana Iya Kita banyak lah Kita ada STS Pro Hahaha Ada Masa-masa Japa Banyak Jadi Kita bisa Apapun Tanya tentang masalah Japa Atau web Silahkan join Nanti saya update lagi Jangan lupa Bantengin terus channelnya Bantengin terus Groupnya Soalnya nanti Tadi yang menjawab pertanyaan tadi Nanti kita akan bahas Pada Meetup yang ketiga NX Japa Reaktif Programming Tanggalnya Sebenarnya Dua minggu lagi Antara Setelah-setelah Tentanya 16 Atau 16 Mei lah Mudah-mudahan tidak ada Alam merintang Seperti Saya tadi bilang Kalau ada Semua didadang Boleh kita Lumpang mandi Kalau ada Boleh kita Meetup lagi Yang ketiga Ya mudah-mudahan Sebenarnya Di sini lagi Di Genius Kalau tidak ada Masalah Tidak Bentro Kita di sini lagi Ketemu Kalau tidak Nanti saya update lagi Semuanya Mungkin